Hey guys, back lagi dengan Koko Kalau kemarin sudah ada beberapa teman-teman reviewer yang sudah unboxing A22 4G Kali ini gantian kami nih, ada Samsung A22 5G Edition Dimana kalau teman-teman beli di harga Rp 3.299.000 Dan ini kami belinya di Prima Abadi Sebenarnya seberapa menariknya si smartphone ini Dan apa aja sih bedanya jika dibandingkan dengan yang 4G Edition Oke, tanpa basa-basi lagi langsung aja kita mulai ke videonya Kita mulai unboxingnya dulu ya Jadi bagian depan tuh ada gambar produknya Kebetulan kami dapet yang warna grey Terus di bagian atas ada tulisan Samsung A22 5G Dan di bagian bawah tulisan Samsung Bagian sisi kanan kosong, sisi kiri tulisan Samsung A22 5G Belakang kosong, bawah kosong Dan di bagian atas ada keterangan produknya Dimana ini 128GB ROM dan 6GB RAM Oke, langsung kita unboxing dulu Pertama ada box tipis Di dalamnya ternyata cuma ada Quick Stargate doang ya Terus ada stiker IMEI Baru di bawahnya ada unitnya yang masih kebungkus wrapping Terus di bawahnya pertama ada adapter charger dengan output maksimal 15W Kabel data USB Type-C berwarna putih Dan terakhir ada pin ejector SIM card Oke, beresin sebentar Dan ini unitnya yang masih ke wrapping Ada 3 selling point dari Samsung A22 5G ini Yaitu Full HD plus 90Hz Triple camera dan side fingerprint sensor Wah, ini back case-nya lebih keren nih feel-nya Daripada Samsung A32 5G kemarin Samsung A22 5G ini berbahan material plastik Dengan finishing matte Jadi gak terlalu mudah untuk ninggalin bekas di jari Saya sendiri sih suka ya dengan finishing model seperti ini Ada tulisan Samsung kecil di bagian bawah Pojok kiri atas ada setup triple camera Yang dilengkapi dengan LED flash Yang dibingkai frame kotak Dan diberikan aksen silver nih Cukup keren sih ini Nah, secara feel grip di genggaman tangan saya Samsung A22 5G ini oke banget sih Nyaman dan gak berasa murah Framenya juga plastik Dimana sisi kanan ada tombol power Yang berfungsi juga sebagai sensor fingerprint Dan ada tombol volume up and down Sisi atas ada lubang mic Sisi kiri ada slot SIM card Yang dimana disediakan untuk dual SIM card dan memori eksternal Sisi bawah ada lubang speaker Lubang USB Type-C Mic dan lubang audio jack 3,5mm Balik bagian depan Sambil kita nyalain serta setup sebentar yuk Oke, ini untuk tampilan pertamanya Masih sama sih kayak Samsung yang lain Masih simple dan hanya terpasang beberapa aplikasi dari pihak ketiga Kalau kita cek ke bagian setting Samsung A22 5G ini menggunakan One UI 3.1 Berbasis Android 11 Sedangkan untuk memori internal dari 128GB Sudah kepake 23GB Dan untuk memori RAM sudah kepake 2,2GB Di bagian layar ini yang bikin beda dengan A22 4G Dimana disini tuh berukuran 6,6 inch Beresolusi Full HD Plus Yang sayangnya cuma berpanel TFT aja Tapi ini masih lebih oke lah Kalau kita bandingkan dengan Samsung A32 5G kemarin Layar segini kalau dipake buat nonton video di Youtube Masih asik Memang produksi warnanya kurang vivid Namun karena sudah dikasih refresh rate 90Hz Jadinya buat berselancar di dunia maya tuh nyaman banget Sembutnya transisi buat baca berita online gini juga oke banget Lanjut lagi ke bagian performa Disini juga letak perbedaan dengan 4G edition nih Dimana Samsung A22 5G ini menggunakan prosesor Mediatek Dimensity 700 5G Berkekuatan octa-core up to 2,2GHz Yang dikombinasi dengan GPU Mali-G57MC2 Terus untuk RAMnya sendiri 6GB Dan ROMnya 128GB Untuk unit yang saya pegang ini Seperti teman-teman tau Kalau selalu ngikutin video kami Mediatek Dimensity 700 tuh punya performa yang cukup bagus Disini Samsung A22 5G sudah kami tes menggunakan beberapa benchmark Pertama Antutu Benchmark 9 Mendapatkan skor 289 ribuan Dimana CPU skornya 77 ribuan Dan skor GPU 72 ribuan Terus untuk skor Geekbench 5 Angka single-corenya di 517 Dan multi-core di 1326 Sedangkan di 3DMark White Life Overall skornya di 1098 Dan untuk average fps di 6,60 fps Lalu jika dipakai untuk main game gimana? Sementara saya hanya mencoba untuk main game PUBG Mobile Disini saya bisa dapet settingan smooth ultra Atau bisa ke HD High Secara gameplay baik dari touchscreen Jiro juga lancar Atau ke grafis sih gak ada masalah Masih enjoy aja Nanti untuk detailnya bakal kami bahas di video selanjutnya Semua performa itu dibungkus dengan baterai berkapasitas 5000 mAh Yang dimana menurut saya sudah cukup Ketika saya coba tes menggunakan PCMark battery life Bisa dapet 13 jam So hasilnya cukup oke ya Nah lanjut lagi ke bagian kamera Jadi kalau dibandingkan dengan versi 4G Setup ripple kameranya beda tipis nih Di versi A22 5G ini menggunakan 48MP main camera Aperture 1.8 Terus 5MP ultrawide aperture f2.2 Dan 2MP depth camera aperture f2.4 Dimana kalau secara fitur terbilang cukup komplit Dengan adanya slow-mo dan hyperlapse maupun pro juga ada Sedangkan untuk mode video Kamu bisa merekam sampai 2K Untuk kamera belakang dan Full HD 1080p Untuk kamera depan Ini untuk beberapa hasil contoh fotonya Terima kasih telah menonton! Oke, first impression saya ke Samsung A22 5G ini cukup oke sih Walaupun memang kali ini gak pake AMOLED dan gak ada NFC Tapi masih lebih oke lah daripada A32 5G kemarin Mulai dari desain, terus dikasih layar refresh rate 90Hz Serta prosesor yang cukup oke loh buat main game Jadi Samsung A22 5G ini bisa jadi salah satu rekomendasi kamu Yang lagi nyari smartphone 5G untuk saat ini Dan kalau di Jogja bisa langsung aja melipir ke Prima Abadi Dan kalau mau beli online, linknya juga saya taruh di kolom deskripsi So cukup sekian untuk video unboxing kali ini Terima kasih banyak yang sudah nonton sampai akhir Koko undur diri dan kita ketemu lagi di video selanjutnya